Jadi sebuah hukum itu hanya dilanggar oleh yang mengakui hukum itu, sebuah kelebihan. Kira-kira merasa bangga enggak? Bangga? Nah, membanggakan diri itu termasuk menyembah enggak? Kemana pun kau menghadapkan wajahmu, disitulah dia. Mau menghadap ke sini, ke sana, ke sana. Nyembahnya mau gini, apa, nyembahnya gini, atau gini, gimana. Menggunakan saja. Satu perkara itu tidak bisa dimengerti secara sama rata oleh berbeda. Terima kasih. Kembali kami rombongan suan ke Romo Bambang lagi untuk bertukar pikiran, luruh ilmu. Saya enggak tahu beliefnya Romo Bambang apa, tapi saya kemarin itu nonton dialognya Sujiwo Tejo. Beliau itu mengatakan, sebenarnya sholat itu aku menyembah aku. Loh, terus aku bingungan. Saya tak coba tanya ke Romo Bambang, kira-kira pandangan Romo Bambang itu sebenarnya bagaimana? Ya, kalau secara nalar warah, nalar wajar ya. Sang aku atau sang aku tanpa batas, kan itu memenuhi segala sesuatu dan meliputi, melingkupi, meliputi segala sesuatu. Rumus ini saja, kan sudah jadi real. Jadi ketika seseorang itu sembahyang atau dalam bahasa Arabnya adalah sholat, ya masuk akal juga ketika dikatakan, aku menyembah aku. Tapi yang disembah itu aku yang tanpa batas, tak terbatas, yang melingkupi segala sesuatu. Sekarang kalau mau jujur, ketika seseorang itu merasakan dirinya itu memiliki sebuah kelebihan, kira-kira merasa bangga enggak? Bangga? Nah, membanggakan diri itu termasuk menyembah enggak? Termasuk menyembah enggak kira-kira? Terserah, kan? Mengagungkan dirinya. Apa keliru? Kalau keliru, kelirunya di mana? Kalau enggak keliru alasannya apa, kan tinggal begitu. Kalau kita itu bernalar waras loh, bernalar jujur dengan apa adanya. Enggak ada orang enggak? Wah, aku merasa bangga ketika aku adalah seorang aku, kan gitu. Yang itu, itu kan menyembah. Menyembah itu apa sih? Mengagungkan. Mengagungkan. Mengidolakan. Dan salahnya apa? Kalau itu keliru, kenapa dibuat rasa itu oleh sang aku? Kalau itu keliru, kenapa dibuat rasa itu oleh sang aku? Siapa yang membuat rasa itu, selain sang aku? Benar, benar. Logis enggak? Jadi kita kadang-kadang berlunder dengan olah, apa ya? Nalari awal itu, yang banyak cetuh. Tapi kalau nalari kita itu, kita jujur, kita apa adanya. Iya sih, enggak keliru juga, ngapain kayak gitu? Karena aku ada ini, bukan karena aku si ini. Bukan karena aku si ini yang mau ada. Tetapi aku yang bukan si ini yang mengadakan aku, kan gitu. Sang Maha Aku, itu. Karena bahasanya sudah enggak bisa merepresentasikan secara tepat. Kosa kata-kosa kata manapun itu enggak bisa. Untuk melukiskan Sang Maha Aku. Iya, terlalu kecil. Itu persoalannya. Jadi ketika dia memenuhi kita, kita menyembah. Bahkan menyembah ini, apa, menyembah ini, sama saja. Sang Maha Aku ada di situ juga? Di mana-mana ada Sang Maha Aku? Benar enggak? Kan gitu, kemanapun kau menghadapkan wajahmu, disitulah dia. Mau menghadap ke sini, sana, ke sana. Nyembahnya mau gini, apa, nyembah ini, gini, atau gini, gimana. Mau ngomong-ngomong saja. Jadi kita sendiri itu yang membuat kita bingungan. Dengan apa? Ya dengan kepicikan kita sendiri yang tidak mau meluaskan penyadaran terhadap realitas. Penyadarannya terlalu disempitkan. Realitasnya sudah apa adanya seperti itu. Tetapi penyadarannya si bagian aku-aku ini terlalu dipersempit dengan katanya. Benar enggak? Dengan katanya. Katanya siapa? Katanya si Anu. Katanya, kan? Katanya, kan? Benar, benar, benar. Belum menyatainya secara diri. Kan gitu. Coba kalau mau menyatai, saya. Kenyatanya kita ketika mau menyatai dirinya kan luas banget. Keberadaan kita itu luas. Keberagaman di dalam diri kita itu juga enggak. Belum utuh kita itu bisa. Apa ya? Sampai ke itu gitu. Jadi kalau mau. Mas Sujiwati Fomata itu. Ya siapa? Orang yang menyalahkan berarti dia belum ngerti. Apa yang dimulai Mas Sujiwati juga kan gitu. Kalau ngerti ya? Oke-oke saja bro kan gitu. Waktu itu dibantah sama Roma Iramal. Oh ya biar aja. Orang bantah kan boleh merdeka. Mas Sujiwati juga. Ya monggo-monggo saja. Saya rasa Mas Sujiwati akan bilang. Monggo-monggo saja mau dibantah. Toh ini yang ku nyatai kan begitu. Akhirnya tidak dilanjutkan dialog. Oh iya sih. Oh iya sih. Keker. Hehehehe. Hehehehe. Gitu. Nah. Eh ini. Romo Bambang. Tadi kan termasuk kesempitan berpikir aja kemudian. Membuat kita. Terkadang menghakimi orang lain. Tuh. Tuh. Turiil loh itu. Nah. Saya ingin. Eh. Yang lagi heboh-hebohnya lagi nih. Aktivis. Apa itu namanya? Yahudi diundang pada saat peringatan satu suroh di Al-Zaidun. Anaknya Aidit itu. Toko PKI. Diundang. Gitu aja masyarakat kita itu. Ngamuk. Hmm. Ngamuk bukan main. Hmm. Intinya. Eh. Saya terus terang akhir-akhir ini agak miris ya. Bahkan si siapa si Bahar Smith mengatakan. Jika sampai Panji Gumilang tidak segera ditangkap. Jangan salahkan kalau sampai rata. Al-Zaidun sampai begitu. Pengikutnya Panji Gumilang itu gila dan bodoh semuanya. Gimana seorang tokoh. Sebenarnya gini aja deh. Pandangan Roma Babang yang sebenarnya terjadi di Al-Zaidun dan Panji Gumilang itu bagaimana gitu. Ya itu hal yang wajar. Karena apa? Sang aku tadi. Sang maha aku tadi kan memang maha asik. Jadi dia membuat mainan. Membuat permainan. Membuat serial atau episode drama kehidupan. It's okay. No problem. Kalau bukan karena. Sang maha tadi itu menghendaki apa bisa terjadi coba. Bukankah ada yang mengatakan. Segala sesuatu bisa terjadi karena. Seizin sang maha aku. Ngoneng gak? Berarti kali itu terjadi ya. Yoben mengukar pedalangnya gitu kan. So what? Persoalannya dimana? Kemudian yang ngamuk itu. Sebutlah sekelompok orang. Sekelompok yang mana? Kan sudah punya kelompoknya sendiri-sendiri. Yang punya versi sendiri-sendiri. Menurut mereka bahwa perkara itu keliru. Ya boleh. Menurut yang lain perkara itu tidak keliru. Ya boleh. Siapa yang benar? Semuanya juga benar. Kalau disalahkan semuanya juga salah. Harus fair. Karena itu adalah sebuah realitas. Sekarang saya mau tanya. Batu sama telek itu yang benar mana? Sama-sama benarnya. Ya kan? Yang satu atos keras. Yang satu empuk. Sehingga benar itu yang empuk atau yang atos. Coba. Nalar kita kita luasin penyadarannya. Orang bisa saja ngomong bengkak-bengkak. Kalau ada yang bayar. Pak Mani. Kan gak masalah. No problemo dengan semuanya itu. Tetapi apakah real dia sendiri bisa melakukan itu? Tanya aja. Aku akan kuratakan. Coba ratakan. Sampai tak akan kuratakan dalamnya kayak keselok. Betul enggak? Gapak itu loh. Setum yang gebluk-gebluk gitu loh. Kan kuratakan dalamnya itu. Kok ada yang merata ke bangunan semuanya gede nih? Kan matanya ini muridnya siapa itu? Pak Panji Gumilang. Pak Panji Gumilang semuanya kayak. Apa ya udah mereka udah diam. Tanya. Ada yang membalas tuh. Coba itu yang bengkak-bengkak itu kan. Ngantemi terus apa deh. Ya diantemi juga. Kan gitu loh. Hukum hidup itu kan seperti itu. Iya benar. Nah jadi sederhana saja. Ngapain dipikirin? Makanya aku juga mikir. Gekir, gekir. Kalau saya gitu kan pandangan saya loh. Nah jadi orang itu. Bagi saya lebih suka menikmati kehidupan. Namun orang bisa mengatakan. Loh saya tuh ngantemi orang nikmat. Ya weh santem. Kan begitu. Nah dikwiki ya nikmat diantemi genten. Lakukan saja. Kan gitu loh. Tapi gini Romo. Apa tuh namanya. Yang terjadi di Al Zaitun itu kan selama ini. Ada ide-ide merawat kebinekaan. Yang saya lihat ya. Ya. Saya secara pribadi loh ya. Ada itu toleransi di sana. Tapi. Sama media mainstream. Media sosial. Banyak yang netizen yang berkomentar. Toleransi itu ada batasnya. Nah menurut Romo Bamba. Toleransi yang model seperti itu. Toleransi antar umat beragama. Pemanusiakan manusia. Itu ada batasnya apa enggak? Ya tergantung yang menjalani dong. Semua itu tergantung yang menjalani. Dan. Keluasan. Pola nalar mereka. Kalau pola nalar mereka terbatasnya cuma. Ya hanya menurut hukum. Yang kuakui. Yang kupercaya. Inilah batasannya yang benar. Orang lain mau bisa apa coba. Kita juga akan. Oke. Gampangnya. Saya diajak mengkritisi itu. Ya kan. Mari kita kritis tempat dari sini sendiri juga. Apakah kita. Mau. Atau mampu juga. Melakukan itu. Kalau tidak. Ngapain kita ikut-ikutan. Gitu. Berarti kita sendiri. Nalarnya ya belum. Penyadaran akan penalaran kita. Urung luas. Itu real. Tapi kalau orang yang luas itu semua. Ini kewajaran. Ini fasanya seperti itu. Ini kewajar. Lu kan enak-enak sekali kan. Soal fase aja ya Romo. Kebalik-balik ke fase. Si impunya. Keluasan nalar tadi. Dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Jadi ketika yang satu mencak-mencak ya memang fasnya dia sedang mencak-mencak. Sementara yang punya aljah itu sudah seperti itu. Ya berarti dia punya keluasan yang seperti itu. Hanya dia akan keliru menurut orang yang tidak sama dengan dia dan tidak setuju dengan dia. Itu saja. Itu saja sebenarnya. Iya toh. Mau apa aja Pak. Yang satunya berpikirnya sudah sangat luas. Satunya yang belum sampai. Ya. Di wilayah itu. Yang belum sampai menyalahkan. Sesederhana itu ya. Emang kurang apa. Negeri ini macam-macam kayak luar biasa. Bagi saya negeri ini indah sekali. Saking beragamnya ini. Jadi kalau orang membatasi dengan bahasanya sendiri. Toh nanti dia juga akan dikeroyok orang lain juga. Buktikan saja. Ayo kalau berani. Loh iya nanti pasti ada yang ngeroyok yang lain. Selalu begitu. Buktinya harimau. Harimau biasa melawak sama nyerang kerbau. Bisa sewaktu-waktu kerbunya melawan harimaunya mudar. Kan gitu toh. Ada kata dimakan ular. Tapi ada kalanya ular dimakan kata. Kan itu toh. Ada enggak? Ada. Nah ini jago reptil ngerti mesti ya. Jadi apa kudungono? Orang kudu ramestiti ada keharusan tertentu. Semua pada bahasanya dan pada lininya masing-masing. Kan gitu. Dan kalau merasa paling lininya paling benar. Ya dia juga berisiko nanti. Sekarang dulu merasa paling hebat di media sosial. Kemudian diserang oleh yang lain. Kelenger juga. Wah ini juga menyerang. Coba lihat. Perang-perang medsos kan juga bisa. Apa namanya itu? Apa perang apa itu? Medsos itu loh yang di. Mura perang senjata tapi ya mengganggu kejiwaan si pembaca kan. Perang antar jiwa. Tidak mati ini marak keklenger ini. Oke 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 oke. Jadi intinya kembali kepada keluasan berpikir orangnya masing-masing. Iya tetap seperti itu. Asal kita bisa luas secara berpikirnya. Kita tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Jelas. Jelas. Bagaimana mungkin orang berpenyadaran kok mudah menyalahkan itu logikanya ketemunya di mana coba. Orang nyadar rasanya garam itu adalah asin. Itu menurut orang Jawa. Nah menurut orang lain kan enggak bisa. Apa mesti bilang asin kan enggak? Yang benar itu asin. Ya enggak bisa kalau orang Afrika apa bilang asin. Bendanya benda itu sama. Taruh aja garam satu. Dijilat di ini ada air dijilat gini orang Jawa asin. Orang Afrika apa bilang asin. Tapi nyatanya rasanya sama enggak. Bunyinya yang beda tuh. Bener 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 bener. Cuma itu kan. Nah itu kan gara-gara pola nalar. Gara-gara penyadaran akan sesuatu dan bagaimana seseorang. Atau beberapa orang. Semula kalau saya kata asin kan ya bermula dari satu orang. Kemudian diikuti oleh orang lain ya. Asin. 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 Nah segelombok itu mungkin satu keluarga asin. Nah bilang itu rasanya asin. Makan buah apa. Tamarin atau buah asem. Yang itu. Pak E bilang. Mungkin Mbok nih bilang. Asem. Pak E melu. Asem. Anak E melu. Asem. Jadilah rasa. Itu tadi buah tamarin. Rasanya asem. Masan kuno. Ya asem. Asem kok bodoh. Ini kan kosa kata timbulnya dari seperti itu. Itu emang benalar. Tapi orang yang tidak mau meluaskan nalarnya. Ya sudah. Pokoknya begini. Kalau enggak begini adalah keliru. Nah itu kan orang yang sudah. Enggak mau benalar. Betul apa benar itu? Enggak. Benar dan betul. Atau benar-benar betul itu? Satu lagi. Tentang Bahar Smith. Beliau menggarisbawahi. LGBT itu. Setelah pelakuin LGBT itu harus dibunuh. Kata Bahar Smith. Ya terserah. Bahkan itu dia menunjukkan hadisnya. Monggo saja. Kan sudah saya katakan. Tergantung perdomannya apa. Kalau dia perdomannya hadis yang dia percaya. Kalau orang lain enggak mempercaya hadis itu. Apa urusannya? Apa urusannya? Enggak kena hukum itu. Karena negara Indonesia tidak berdasarkan hukum hadis. Hukumnya adalah Pancasila. Hukumnya adalah Pancasila. dan Undang-Undang Dasar 45. Itu saja. Jadi sebuah hukum itu hanya dilanggar oleh yang mengakui hukum itu. Sebuah hukum dilanggar hanya untuk yang mengakui hukum itu. Benar, benar, benar. Betul ya? Loh, Fih. Nesamkan mengakui wang Indonesia. Berarti hukum Indonesia berlagu enggak? Pancasila yang berlagu. Nesamkan mengakui wang Indonesia. Ya, ada kalanya harus didepartasi. Iya, benar, benar. Hehehe, siapapun. Hehehe, biaya jajan. Sederhana kok orang-orang yang mengakui Indonesia ini merdikal. Bagaimana cara berpikirnya Romo Bambang? Asik ya? Jauh. Jauh ya? Jauh ya? Jauh di bawah. Jauh di bawah. Jadi segala sesuatu dibenturkan dengan kitab suci. Boleh, ya. Kitab suci. Jauh ya? Jauh ya? Saya ingin tahu kira-kira Sang aku yang tidak terbatas itu Di dalam men-transformasikan Apa itu namanya? Eee... Men-transformasikan Wahyunya atau intuisinya Kepada manusia yang kemudian menjelma Menjadi sebuah kitab suci itu gimana? Eee... Transformasinya itu loh Menurut Romo Bambang Kalau versi Jawa itu loh Seperti apa gitu? Nah kalau versi Jawa kan Versi Jawa kan Tidak memakai Lembaran-lembaran Fisik Oke Orang Jawa itu lembarannya adalah lembaran kehidupan Jadi di dalam hidup itu Sudah tertera Semua Perintah Dawuh dari Sang Maha Aku Nah kan begitu Jadi tidak akan memperkerahkan ini dan itu Bagi si orang Jawa Jadi Ya enggak akan Mempermasalahkan Mau ada orang yang saling bentur-benturan kitab suci Lah monggo Orang Jawa no problemo dengan semua itu Dan tidak akan Ya monggo-monggo lah Woh Sampeyan senangannya kan gitu kan gitu lah Jadi yuk Enggak menarik perhatian Ditanya-ditanya nya ya Jadi Lainya orang Jawa yura tertarik Seperti itu mau apa gitu lah Kecuali sampein Lah apa kok orang yang Apa yang Dwi kitab suci Gagiran karu yang Dwi kitab suci Amar ke kitab suci ini Orang podo Kan sejauh Awang kitab suci ini podo Wisa geger Iya enggak Nah itu aja Kecuali sampe menandakan Bahwa satu perkara itu Tidak bisa Dimengerti secara Sama rata oleh Berbeda orang Itu sudah Opogeningnya Pepestani kehidupan Sudah menjadi kepastian kehidupan Seperti itu Mau dirubah kayak apa Ya enggak bisa Tapi kalau misalnya Manusia ini kan Sesuatu yang terbatas Memiliki keterbatasan Sementara yang Sang Maha Aku Ini kan tidak terbatas Gimana Soal-soal Menurut saya Apa ya Orang itu aja Sebenarnya enggak terbatas tuh Manusia tidak terbatas Iya toh Terbatasin Gimana coba Benjenen kan Bilang Manusia terbatas Dapat terbatasin Gimana coba Saya tak tanya dulu Supaya aku juga ngerti Ada keterbatasannya Jangan lupa Jangan lupa like 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 Jangan lupa like